Beberapa waktu lalu UNICEF menggandeng media dalam suatu pertemuan yang bertujuan untuk melihat permasalahan pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. Bertempat di salah satu kafe di kota Jayapura dilaksanakan pertemuan antara jurnalis dan juga UNICEF Papua guna membicarakan permasalahan pendidikan pada anak usia dini diakibatkan karena COVID-19. Berbagai penuturan disampaikan dari pihak jurnalis, di mana dalam penyampaiannya beberapa jurnalis mengungkapkan langsung permasalahan-permasalahan yang mereka temui di lapangan. Antara lain tidak semua anak dapat mengakses layanan Zoom karena tidak semua orang tua dan anak memiliki HP Android. Permasalahan lainnya akibat susahnya mata pelajaran yang diberikan pada saat ini membuat anak tidak mampu meresap pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Dari sisi lain banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat anak murid menggantungkan sepenuhnya jawaban PR tersebut pada orang tua yang pada akhirnya orang tualah yang mengerjakan PR anak tersebut. Tapi dengan mendukung program-program pemerintah yang sudah ada jadi kita tidak secara spesifik misalnya melaksanakan program baru bangun sekolah misalnya selesai bangun sekolah terus pergi. Tidak. Kami melakukan penguatan sistem kepada program-program pemerintah yang sudah ada. Dalam rangka itu peran kami adalah kalau misalnya untuk pengguna sosial kami memiliki peran yang sangat penting bagi kami untuk memastikan kakak-kakak anak tersebut penuhi. Dengan cara kami terus mendorong misalnya apokasi kepada pemerintah daerah. Aminuddin Mohamad Ramdan selaku Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua mengatakan dengan dikumpulnya para jurnalis maka diharapkan kedua belah pihak bisa saling sharing. Apa yang didapatkan di lapangan terkait permasalahan pembelajaran semasa COVID ini agar dari pihak UNICEF dan dari pihak jurnalis bisa sharing bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Terkait masalah yang dihadapi anak-anak di dunia pendidikan sehingga dari pertemuan ini bisa dicarikan solusi agar permasalahan terkait pendidikan pada anak di masa COVID seperti sekarang ini bisa segera teratasi.